Fasawa Kamara melakoni debut bersama Martapura FC kala melawan Madura FC di laga lanjutan 3-2 musim 2019 di Stadion Demang Lehman Martapura Selasa kemarin. Bermain sebagai pemain pengganti sejak menit 78 babak kedua, tracker naturalisasi kelahiran Guinea Afrika Barat ini belum mampu memperlihatkan kualitas terbaiknya. Sebagai juru gedor, Fasawa tidak sekalipun memberikan ancaman ke gawang lawan. Bahkan satu peluang emas di depan kotak penalti gagal dieksekusi dengan baik. Performa biasa yang diperlihatkan penyerang naturalisasinya itu diakui sang arsitek Martapura FC, Franz Sinatra Huay. Dirinya bahkan berniat tidak memasukkan Fasawa dalam line-up. Sementara itu, striker berusia 36 tahun ini mengaku faktor adaptasi yang membuatnya belum bertaji. Dirinya baru bergabung dua pekan lalu. Karena saya tadi mainnya baru masuk ke militer akhir kan, titansinya masih harus saya juga paksa. Tapi lumayan, karena saya baru pertama pertandingan saya tadi hari ini harus makin mungkin besok jadi tingkat lagi. Perekrutan mantan penyerang Persebaya dan Persiwawa Mena ini kabarnya langsung dilakukan pihak manajemen tanpa dipantau tim pelatih, baik fisik maupun skill serta ketajaman.